Banner ini adalah banner yang bergantian Jadi banner ini lewat Terus lewat Dan disini teman-teman harus Nyiapin 3 banner sekaligus Untuk bisa bergeser, bergeser dan mergeser Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Jumpa lagi di channel Mukriji Dan kali ini gue mau Bicara secara langsung ya Tetap muka nih gue yang seperti ini Oke disini gue mau bahas lagi Ke belakang mengenai Cara mendekorasi toko Di Lajada Dimana ini pertanyaan paling banyak Yang berada di channel Youtube ini Dan ini membuat saya ini semakin Semangat untuk Membahas tentang dekorasi toko ini Oke teman-teman Seperti video yang sebelumnya Pernah gue buat Gimana cara Mendekorasi toko di Lajada Menggunakan PC maupun Handphone Android Nah disini teman-teman Sekarang gue mau bahas Satu persatu Manfaat dari kita Mendekorasi toko Menggunakan Android maupun PC Nah sekarang gue mau bahas Nah sekarang gue mau bahas dulu Nah sekarang gue mau bahas dulu Menyasar atau menyusun kategori kategori Yang ada di toko kita Yang ada di toko kita teman-teman Misalkan teman-teman Membuat toko itu ada beberapa jenis kategori Misalkan berkategori fashion Berkategori penalatan Ataupun berkategori sembako Nah setelah teman-teman merekursi toko Teman-teman itu bisa menyusun berkategori produk teman-teman Misalkan kategori A mau ditaruh di halaman paling atas Kategori B misalkan peralatan mau ditaruh di tengah Dan kategori C untuk Apa tadi namanya sembako Teman-teman bisa ditaruh di paling bawah Meskipun kita diharuskan memiliki kategori utama untuk toko Teman-teman jangan khawatir teman-teman masih bisa menggambungkan beberapa produk di toko Lazada Teman-teman itu dengan cara mendekorasi toko Kenapa? Supaya tampilannya nanti tidak acak-acakan Kan? Gak lucu juga kan Misalkan kita satu toko Di sebelahnya sembako Sebelahnya fashion Di bawahnya peralatan itu kan Kurang menarik juga Nah disinilah fungsi Kenapa kita harus mendekorasi toko di Lazada Oke teman-teman bahasan pertama Disini gue udah siapin beberapa materi Yang mungkin gue harus bahas Udah sampaikan Mengenai modul-modul Untuk mendekorasi toko Jadi untuk mendekorasi toko ini Kita udah disiapin modul oleh si Lazada Ada beberapa modul Di antaranya adalah Modul adspens Ada juga banner Selanjutnya juga ada media Dan ada juga promosi Nah disini gue akan bahas satu-satu Pertama kita disiapin modul Yaitu adspens module Atau modul canggih ya Dimana modul ini dia berisikan Kategori Ya ada juga navigasi Nah disini teman-teman Bisa gunakan kategori Tiga atau kategori Daktar kategori Jadi kategori Daktar kategori Nah teman-teman bisa gunakan modul ini Dengan cara drag Kalau menggunakan PC ya Kita bicara menggunakan PC Teman-teman tinggal drag aja Pilih kategori Tiga Atau Daktar kategori Teman-teman tinggal drag aja Dan nanti teman-teman disini bisa setting Untuk tampilannya Mau gunakan Muedit Atau mau gunakan foto dari media Atau gue gunain Yang udah ada Direkomendasikan oleh Lazada Nah kalau teman-teman mau gunakan media Atau secara manual Teman-teman harus siapin Media Yaitu yang berukuran 600x300 piksel Untuk Daktar kategori ini Jadi daktar kategori A Nanti pas di klik Akan tampil beberapa kategori Turunannya Gitu teman-teman ya Oke Selanjutnya disini Ada juga Modul banner Dimana modul banner ini Berperan penting Untuk Memberitahu Kepara customer Tentang toko 3 Tentang toko kita Maksudnya Misalkan Tentang toko kita Ini sedang ada promosi apa Atau misalkan toko ini Berjualan apa Dan semacamnya Ini teman-teman bisa gunakan Modul banner ini Nah untuk modul banner ini Disini ada beberapa banner Teman-teman bisa pilih aja Contohnya disini ada Yang namanya banner Tiga gambar Seperti biasa Teman-teman Tiga drag aja Teman-teman bisa gunain Banner yang sudah disiapin Lazada Atau teman-teman Mau desain sendiri Dengan cara Unggah di media Nah untuk Banner tiga gambar ini Teman-teman harus siapin Gambar yang berukuran 600 x 300 Pixel ya Oke Selanjutnya juga Ada banner Tunggal Dimana banner Tunggal ini Sangat menampilkan Sogan toko kita Seperti biasa Teman-teman bisa Menggunakan banner Banner yang disiapin Lazada Atau mengunggah Ceraman rumah Dari media Nah untuk Banner ini Teman-teman harus siapin Foto yang berukuran 1200 x 1200 Pixel Teman-teman wajib ini Desain semenarik mungkin Sesuai Keteria Yang ada di Toko kita Oke Selanjutnya juga Ada banner Kursor Dimana banner ini adalah Banner yang bergantian Jadi Banner ini Lewat Terus lewat Dan disini teman-teman Harus menyiapin Tiga banner Sekaligus Untuk bisa bergeser Bergeser dan Bergeser Nah untuk Durasinya teman-teman Disatur Mulai dari 5 detik Sampai 10 detik Bergesernya Misalkan contoh Ini banner A Geser 10 detik Ya Atau 5 detik Lalu geser lagi Ke banner berikutnya Nah Untuk penyiapan gambarnya Seperti biasa Teman-teman bisa pilih juga Banner dari Lazada Atau Bumba secara manual Untuk ukuran gambarnya Teman-teman ini Harus menyiapin Banner berukuran 1200 x 825 piksel Untuk banner Kursor ini Ya teman-teman Boleh catat Dan selanjutnya Ada banner Yang namanya Multi banner Dimana Multi banner ini Kita harus menyiapin 4 banner Sekaligus Teman-teman Untuk ukuran gambar Untuk ukuran gambar Banner Multi banner ini Kita harus menyiapin Gambar berukuran 600 x 300 piksel Teman-teman Desain dulu aja Sesuai ukuran Yang tadi Gue Sampaikan Dan selanjutnya Disini ada juga Banner 4 Kita harus siapin Gambar Yang berukuran 597 piksel Kali 597 piksel Ini kotak banget Bentuknya Selanjutnya juga Kita ada Yang namanya Banner 5 Gambar Jadi disini Kita harus Menyiapin 5 gambar Sekaligus Oke teman-teman Untuk ukuran Gambarnya Disini Kita harus menyiapin Gambar berukuran 292 x Selim sekali 292 piksel Untuk banner ini Lebih banyak Tapi gak apa-apa Karena semakin banyak Banner Mungkin kita Semakin banyak Untuk menautkan Kategori Di banner tersebut Oke teman-teman Selanjutnya juga Ada banner tunggal Namun ada tambahan Ini adalah Multi click Jadi banner tunggal Multi click Dimana Banner multi tunggal Banner tunggal Multi click ini Kita bisa Upload 1-9 Banner Jadi misalkan Kalau ini kan Banner tunggal Cuma satu aja Kalau ini Kita bisa Unggah Banner sampai 9 Jadi berurutan 1-2-9 Nah Untuk ukuran gambar Yang harus siapin Adalah Ukuran 1200 x 250 piksel Per bannernya Kali 9 Tinggal di Ini adalah Disiapin aja Untuk banner ini Untuk selanjutnya Ada juga Banner kursual Multi click Dimana banner ini Sama seperti Banner kursual Yang di atas Tadi sebelumnya Tapi ini kita harus Nyiapin 3 banner Sekaligus Dimana 3 banner ini Adalah Kita bisa lebih Banyak Bisa menautkan Untuk kategorinya Teman-teman Jadi untuk banner ini Kita ada 8 banner Yang teman-teman Bisa gunakan Terserah Mau pilih Banner yang mana Yang teman-teman Suka Yang teman-teman Lebih mudah Desainnya Dan lebih Bisa menarik Untuk ke toko Kita teman-teman Oke Selanjutnya Untuk modul Dekorasi toko itu Kita juga Ada disiapin Modul yang Namanya Media Dimana media ini Kita ada Pilihan Yaitu video Ada live stream Ada juga Text Ada juga Video Nah Disini teman Untuk video Teman-teman Harus unggah dulu Ke media center Bukin next Tutorialnya Gue bikin Dan ada Live streaming Jadi ketika live streaming Juga akan tampil Disitu Dan selanjutnya Ada text Dimana text ini Teman-teman Bisa edit Bisa edit Sesuai kata-kata Yang teman-teman Perlukan Misalkan Untuk kata-kata Sanggutan Nah General ini Untuk media ini Saya saran Teman-teman Untuk gunain Yang text Dan taruh Di paling atas Untuk Sebagai kata sambutan Ketika Customer Masuk ke toko kita Teman-teman Ya Entah Misalkan Contoh Selamat Masuk Atau Selamat apalah Selamat datang Di toko Amin Atau Setelah macam Kata sambutan Yang Memungkinkan Si customer Itu Kata-katanya Enak dibaca Ini Produk-produk Produk mana Yang mau ditampilkan Misalkan Teman-teman Punya produk Unggulan Atau Stoknya Banyak Atau Produk terlaris Teman-teman Bisa pilih Dan edit Secara manual Selanjutnya Ada Slider Dan Sama Gambar Sebelumnya Rekomendasi Teman-teman Bisa pilih Sampai 9 produk Teman-teman Dan Selanjutnya Ada juga Rekomendasi Produk Terbaik Teman-teman Bisa setting Semua Bisa setting Untuk gambar Ini Mau Disetting Otomatis Atau Manual Kalau Manual Teman-teman Bisa pilih Produk-produk Unggulan Yang Mau ditampilin Di halaman Utama Di toko Kita Ini Kan Sangat Menarik Atau Misalkan Teman-teman Stok banyak Ini Akan Memudahkan Untuk Mengeluarkannya Teman-teman Selanjutnya Ada juga Produk Jadi Datar Produk Kolum 1-10 Kalau Ini 1-30 Produk Terlaris Teman-teman Teman-teman Disini Tinggal Disetting Otomatis Aja Karena Nantinya Akan Menampilkan Semua Produk Yang Ada Di toko Kita Biasanya Ini Gue Taruh Di Dekorasi Urutan Paling Bawah Teman-teman Ada Juga Produk Terlaris Untuk Produk Terlaris Ini Saya Saranin Teman-teman Untuk Setting Otomatis Aja Jangan Utak Atik Langsung Geser Dan Klik Konfirmasi Teman-teman Ini Saya Saranin Juga Untuk Taruh Di Urutan Kedua Setelah Tadi Media Text Jadi Produk Terlaris Akan Tampil Di Halaman Paling Atas Selan-teman Selanjutnya Kita Juga Disiapin Modul Yang Dimana Modul Promosi Ini Berisi Pocor Ada Plexi Kombo Ada Plexi Teman-teman Boleh Seti Otomatis Ataupun Manual Saran Saya Untuk Di Bagian Promosi Ini Teman-teman Tinggal Pilih Yang Otomatis Aja Kenapa Karena Ketika Nanti Kita Membuat Pocor Pocor Baru Maka Akan Kalul Ditampilkan Atau Membuat Plexi Kombo Baru Maka Akan Ditampilkan Secara Otomatis Tinggal Penempatannya Tinggal Penempatannya Mau Diburutin Di Bagian Mana Teman-teman Tinggal Disesuai Aja Ketika Nanti Mendekorasi Toko Dan Untuk Plexi Toko Ini Jarang Banget Ya Karena Jarang Banget Orang Yang Bisa Keterima Plexi Namun Ada Caranya Juga Kalau Teman-teman Mau Masuk Slot Plexi Tonton Aja Video Video Yang Ada Di Channel Saya Di Deskripsi Nanti Gue Cantum Oke Teman-teman Itu Modul Yang Disiapin Untuk Kita Mendekorasi Ketika Menggunakan PC Atau Laptop Lebih Enak Banyak Modul Ketika Kita Mendekorasi Menggunakan PC Lalu Bagaimana Cara Kita Mendekorasi Menggunakan Handphone Ini Kekurangan Teman-teman Dimana Ketika Kita Menggunakan Telepon Untuk Mendekorasi Kita Hanya Disiapkan Modul Otomatis Saja Jadi Kita Tidak Bisa Menggeser Atau Memilih Modul Modul Seperti Yang Tadi Dari Banner Ada 8 Banner Kita Milih Salah Satunya Dari Gambar Bisa Milih Salah Satunya Untuk Dekorasi Menggunakan Telepon Ini Kita Hanya Tinggal Edit Edit Saja Maksudnya Edit Yang Sudah Diurutin Oleh Si Lazada Lalu Apa Si Kita Menggunakan HP Untuk Mendekorasi Yaitu Diurutan Pertama Kita Udah Disiapin Yang Namanya Pocor Udah Disiapin Modul Pocor Yang Kedua Kita Udah Disiapin Modul Rekomendasi Produk Terbaik Yang Ketiga Ada Daftar Produk Yang Keempat Ada Navigasi Atau Kategori Dan Yang Keempat Ada Produk Pilihan Berkategori Dan Ini Adalah Produk Produk Yang Ketiga Si Customer Ini Menemukan Produk Kita Di Halaman Najada Dan Lalu Dia Mengklik Dan Akhirnya Dia Masuk Ketoko Kita Nah Produk Yang Tadi Dia Klik Untuk Masuk Ketoko Kita Maka Produk Itu Akan Tampil Di Halaman Paling Atas Toko Kita Itu Yang Disebut Namanya Modul Hanya Untuk Jadi Produk Hanya Untuk Dia Hanya Untuk Dia Yang Masuk Ke Halaman Toko Kita Oke Teman Teman Itu Dia Cara Mendekorasi Atau Perkenalan Modul Modul Yang Disiap Mendekorasi Menggunakan PC Dan Mendekorasi Menggunakan Telepon Atau HP Android Ya Nah Teman Tinggal Tadi Aja Mau Menggunakan HP Juga Boleh Menggunakan PC Itu Lebih Baik Kenapa Saya Bisa Lebih Baik Karena Fitur Fiturnya Lebih Lengkap Dan Kita Bisa Menyesuaikan Mendekorasi Itu Semaksimal Dan Semenarik Mungkin Timbang Kita Menggunakan Android Oke Yang jelas Untuk Cara Menggunakan PC Dan Laptop Ada Kekurangannya Dan Kelebihannya Kelebihannya Seperti yang Tadi Bilang Kita Tidak Bisa Menggunakan Modul Modul Canggih Yang Ada Di PC Untuk Penggunaan Android Oke Teman-teman Mungkin bisa dipahami Ya Cara Mendekorasi Dan Cara Menggunakan Modul-modul Yang Disiapan Dan Apa Ini 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 Akan Insyaallah Membantu Buat Saya Lebih Semangat Atau Tertarik Untuk Terus Bahas Dan Mengalir Krik-krik Cara Berjualan Di Lajadar Mulai Bicara Beriklan Cara Menaikan Produk Dan Cara Unggah Produk Yang Baik Tuh Gimana Nah Untuk Dekorasi Toko Ini Adalah Hal Paling Dasar Ketika Kita Membuka Toko Atau Salah Satu Sarat Yang Direkomendasikan Lajadar Untuk Kita Memulai Berjualan Oke Teman-teman Video ini Cukup Sampai Disini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Lontik Notifikasinya Dan Like Jika Kalian Suka Dengan Video Ini